Intro Dalam rangka mewujudkan perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 yang aman dan damai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnovian dengan didampingi bersama Menko Polhukam yang diwakili oleh Sekretaris Menko Polhukam Legend TNI Agus Suryabakti melaksanakan video konferensi yang juga diikuti oleh seluruh Kapoldasi Indonesia di Ruang Poldasis Mabesporti Dalam pelaksanaan video konferensi tersebut, Sekretaris Menko Polhukam Legend TNI Agus Suryabakti mengatakan dari hasil rapat yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan negara siap untuk mengamankan jalannya perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 dengan mengintegrasikan dan mensinergikan semua kekuatan yang ada Tentunya dari peran masyarakat untuk bersama-sama secara aktif melakukan upaya pencegahan kemudian melaporkan apabila ada hal yang dapat menimbulkan kerawanan Kemudian Kapol Regeneral Polisi Tito Karnovian juga menyampaikan bahwa prioritas nomor satu adalah ancaman teror yang masih diperhitungkan dalam periode libur Natal dan Tahun Baru Khusus untuk menjelang Natal dan Tahun Baru, satu bulan terakhir ini telah ditangkap sebanyak 21 orang di tujuh wilayah yang berbeda Selain itu, sampai dengan saat ini kepolisian belum mendapat informasi mengenai rencana tentang serangan teror Tetapi tetap mewaspadai dan melakukan upaya pencegahan melalui pengamanan gereja serta tempat ibadah umat Kristiani lainnya Dengan melibatkan semua satuan yang terkait mulai dari Tain Ipori, pemuda-pemuda gereja maupun ormas masyarakat lainnya seperti Banser dan Ansor Apa serangan teror itu tidak ada Sambil kita terus melakukan monitoring Semua tim kita bergerak saat ini silent Kita lakukan monitoring, deteksi apakah ada kemungkinan ancaman Sambil juga kita melakukan pengamanan Pengamanan melibatkan Polri, TNI, pemuda-pemuda gereja maupun ormas-ormas yang secara volunteer membantu Seperti saya sudah mendapat laporan Banser, Ansor juga membantu Yang lain kalau membantu juga silakan Terut hadir dalam video konferensi tersebut, Kasum TNI selaku perwakilan dari Panglima TNI Menteri Perhubungan Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Serta para penjabat utama Mabes Polri lainnya Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Dari lagi, satu, dua Serta para penjabat utama Mabes Polri 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 Serta para penjabat utama Mabes Polri